Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami hadir lagi di malam ini dengan pertemuan yang berbeda Kita akan membahas sesuatu yang berbeda Dengan adanya mitos-mitos alam, goi-goi Cerita tentang keberadaan pantai selaran yang masih kontrobersia Ada yang berjaya, ada yang berjaya, ada juga yang tidak berjaya Ada juga cerita rakyat Mitos, fakta atau mitos Contohnya Tapi terbukti banyak orang yang berjalan upacara di sekitarnya Setiap catatan Seperti di Parangkritik 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 memang terkenal ya Terkenal dari zaman dulu ya Itu seperti kalau menurut para praktisi spiritual paranormal Yang bisa-bisa menangkap hal gaib Itu dianggap di Parangkritik itu sebagai Pintu gerbang Pintu gerbang Menangkap nyata dan alam kue Bukan 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 alam kue Ceritanya ini Berapa fakta, mitos Fakta, mitos Mengenai Nyi Rolong Kue Beliau merupakan sosok ratu pembuasa Oh ternyata Ternyata Beliau itu selain penguasa di laut Alam kue Selain di Pantus Laka Istilahnya ya Pulau Jawa Pulau Jawa juga Itu mitos yang pertama ya Cerita-cerita dari orang-orang Bukan mitos yang pertama ya Cerita dari pelurut dari Para spiritual Kalau kita orang biasa Kita cuma cerita menikmati Percaya tidak percaya Kita masing-masing Selain itu Juga Nyi Rolong Kue Juga dikenal sebagai Ratu Laut Selatan Ratu Ratu Pantai Selatan Itu yang sangat Fenomenal Dari zaman dulu sampai zaman sekarang Kalau kita Mengedatakan wisata ke Pantai Selatan Berarti ada Ada Takut Tapi kalau kita berpikir secara wajar Biasa Yaudah menikmati aja Alam yang ada sekitar-sekitar Tapi boleh memang kita percaya Kita percaya juga Kembalikan kita kepada Ini kita masing-masing ya Dan percaya kita masing-masing Sesuatu lagi Setelah Setelah Sang Ratu juga Bisa menjermah sebagai manusia Sang Ratu bisa menjermah sebagai manusia Yang sangat cantik Wah ini Ayo 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 Cantik cerita Cantik cerita Itu emang Ciri khas ya Ciri khas Amanya juga Ratu Ratu Itu emang Ciri khas Cerita Kalau Tiro-Tiro itu Orang yang cantik Malah kita belum tahu apa-apa kan Itu hanya cerita 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 Mitos Setelah Ada banyak yang juga yang Percaya Ada yang Percaya Mereka juga Sudah pernah Membuktikan Oh iya Kalau kita gak bisa Ya orang-orang yang ahli Bisa Orang-orang yang bisa Melihat Kalau kita Ah paling Laut Awang Awang Kita melihat Ombak Ombak laut Dan nikmati pantai Indahnya pantai Indahnya pantai Pandai pantai Selatan Selain pantai Selain pantai Selain pantai Di pantai mana wajib Pake Pake Banyak ya Pokoknya sekitar Setiap pulau Jawab pantai Selatan Ada Di Dari Puan Ratu Puan Ratu Puan Ratu Puan Ratu itu paling yang keren Di Jawa Barat Jawa Barat Pantai Pangan Pantai Pangan Jarin Pantai Pangan Jarin Ada hoternya malah Ada hotel namanya hotel apa ya hotel panorama bukan dimanggul ya ini pokoknya ada salah satu hotel di samudrabis samudrabis itu ada salah satu kamar khusus ditempatkan untuk penuh penguasa pokok serba hijau serba hijau 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 serba hijau nomor 113 di Kraton Surakata nomor ini 327 kanan katanya kan tersebut pernah terbakar masih utuh karena dipercaya diri dihubungi oleh Kani Ratu Ratu pernah terbakar ya? pernah terbakar di sempet-tempea kok bongan? kok bongan lu kak? kok bongan? jadikan terbakar ini kok bongan terkasih kan tahun 1993 wuhw sepuluh berarti ya ini terpijik gara-gara berdosa lagi lalu semuanya cawan duang listrik listrik harus pendek terjadi harus pendek ada juga di Wihara Kaya Namibra Kaya Namibra jadi di lokasi-lokasi? nggak tahu lokasi di Kaya Namibra di Kaya Namibra di atas lagi di lain tempat dipercaya juga Kaya Namibra Terwut ada titisan seorang Putri Raja jadi Kerajaan Pancacara ada juga yang berterangan yang mengatakan bahwa pengurutan itu titisat dari dari kerajaan Panjadjaran kerajaan Panjadjaran kerajaan putri iya Hanya ya Prancis Prabu siri bangi aku cukup aku enggak ngaku aduh itu ada cerita yang menyatakan bahwa cerita rakyat yang menyatakan bahwa anjing ratu dirorok itu putrinya dari Prabu siri bangi kan anaknya wakil saja loh iya anak Prabu siri bangi paling wakil karena beliau mau dijadikan raja dan ada yang gak suka dia jadi guna-guna menjadi perangkatan sakit karena sakitnya gak wajar diusir dari kerajaan menjenti di laut akhirnya sembuh karena kecantikannya dia disebut ratu 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 karena sakit juga ya sakuti sakit bisa berjalan di atas air waduh api soalnya waduh waduh kesaktiannya itu kesaktiannya banyak raja-raja yang takut takut suka apa jadi ini sebenarnya banyak raja yang mau bersentuhnya bersentuh jajiannya habis apa habis apa ya barang ceritanya apa sampe kanjeng apa raja ini apa raja ini apa raja ini apa raja ini bisa jadi nikah ceritanya kan ada raja ini ceritanya kan ada raja ini raja ini raja ini kanjeng raja ini ini pacaran ini itu pacaran ini pacaran apa yang itu apa sih tempat itu ceritar raja benar kamu selamat dia tidur dari yang narah setelah itu mereka memberikan kerajaan di sana di ya itu dulu langsung kayak membuat-buat jadi ada juga ada larangan menggunakan pakaian yang berlarna hijau itu mitos juga tapi kita gak berani melakukan janganlah jangan dicoba-coba karena banyak cerita yang beredar kalau ke sana pakai hijau hilang jadi di pek kalau gak salah kita walaupun gak bersengan ya diudur 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 walaupun kita ada sedikit gak percaya itu hanya cerita terus kita coba gak usah lah ya sebenarnya kita percaya aja udah aman mis lebih baik kita percaya gak percaya lah tapi udah biasa lah karena itu identik bekerja dari cerita ada yang menyatakan mitos gitu ada yang cerita lagi hijau itu gimana gimana gitu secara ilmiah apa lagi wah bingung mis tapi kalau udah coba-coba lebih baik pakai baju yang lain aja Pak aku Kak Lambinan baik turis ya iya 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 itu selain mitos selain itu selain mitos bagi baju hijau itu orang-orang apa aja ya gue seperti di Inggriep kan ya yuk pantai Biji ya iya 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 kita terlanjur diceritakan hal yang itu jadi ini kalau hilang ketemu ini ada istilah ombak, sesuatu saat itu ada ombak kripto ada arus, dari arus laut, dari pantai menuju ke laut kalau dilawan kita semakin payah, kalau diikuti aman tapi agak jauh memang terang, terang itu sangat dilihat juga, pantai selatan, hijau, dilarang emang sering kejadian, tapi kejadian itu disangkutkan dengan hal-hal yang penuh guna sih disalam padahal salah uangnya, kan 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 juga menjijau, abang lho di sana juga ombaknya besar, kan seperti di laut secara ilmiah, di sana juga ombaknya besar kita kalau berenang juga harus hati-hati di sana juga ada warning, ada pemerintawan ya dilarang berenang, atau dilarang berenang sampai ke situ ada jalan berapa petang dari pantai, lah gitu kalau sudah jadi lawan sih pertama kita coba yang bangga, rupanya akhirnya berkata yang pemberdaya dan kita hampir bandit kita lagi bisa coba kan bertanya kalau ke mampir, kita coba atau tidak harusnya juga dan N scene ini bernas? Itu bermasalah untuk memperb �AI peranديzat tersebut baik penguasa laut selatan sebagai pelindung kerajaan para melakukan upacara tahunan untuk memohon pelindungan biar aman-aman biar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan disebut sedekah laut tempat melakukan ritual sedekah laut untuk mencetak tangan tertentu yang hari-hari tertentu juga yang biasanya kalau bernah suruh suruhan pasti itu istilahnya suruhan pasti rame loh pasti orang-orang ini banyak orang-orang ini berjuangnya berdonganya di paradisi juga ada persembahan seperti kepala kabur oh iya kepala kabur sesaji lainnya di luarung orang-orang berdua pulang-pulang hasil tanam mereka berharap keselamatan perlindungan dari sang penguasa laut selatan agar hasil pelanian dari hari atau tanggal tertentu dari waktu tertentu bukan pria kecuali tiek juroan jenis ke rame juroa biasanya selain sedekah laut kegiatan buruk di sana ya ya gua ada hal yang jadi apa-apa cuma pun itulah hal-hal yang membuat kita penasaran tapi kita ingin mencoba bahaya itu saya menjadi mendukung saja jadi mendukung saja waksin itu tidak waksud apa dari sedekah laut penduduk setempat dengan tujuan agar berhidungan terus hasil yang melimpah tidak terjadi terindah dari bicara semuanya aman-amanan lepas nelayan berhidup itu mudah jalan kita mengkursi segelintir tentang keberadaan di roleh hidul yang fenomenal dan kontrofisial tentang cerita dari dulu ya tentang pantai selatan padahal pantai selatannya pantai lepas 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 itu kalau pantai harus ketutup pulau pulau tapi lombangnya kecil lombang harus ketutup jadi untuk arus ombak yang lepas itu gak bisa langsung masuk gitu bisa lombangnya juga gak seberapa besar seperti di laut selatan laut selatan memang lo terlepas dari pantai Tapai hujung Pasepulau Hai kub dort dan turun itu itu panjang ini ke ujung pulau Emang selalu diwitoskan karena hal-hal yang baik tapi walaupun jadi ini koi besok ini modern lu mana kecepung laut tambah Leluh bisa pulih nah pembahasan kita sebaik terlambat keberadaan diru kanjeng diru itu apa bisa segitir tentang cerita dari obrolan kita berdoa tentang penguasa pantai selatan terutama di parang kritis ya seperti parang kritis itu sentral ya karena pada perang kritis itu disebut juga gerbang gerbangnya alam alam kait alam dari alam kita sebelum juga alam-alam mereka ya mereka ya ya sudah ya itulah cukup sampai di sini saja dari kita berdoa cerita tentang mitos penguasa luar biasa Lautsara Selatan kanceng Rantungan hidup mau maaf selebihnya kami misalnya dicumpai sebagai cerita yang cerita obrolan dan humor kalau ada salah kata mohon maaf kalau ada yang bermapa menghibur menghibur kita berdua hahaha menghibur untuk pemirsa belum sampai jumpa di lain kesempatan dan berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye ya terima kasih